Nah sekarang saya sudah sampai rumah, saya ada di kamar saya dan waktunya kita unboxing goodie bag Anna yang dapet dari travel fair tadi Selanjutnya kita buka ya, ada apa aja di dalamnya Ini tadi amani tiketnya, ada Niels Yard Remedies Sama tadi dikasih beberapa brosur Ini ada informasi connecting flight nya Anna Kemudian ada bukler nya juga Wow 787 Boeing Dreamliner Wah seru banget nih Ini tadi bisnis kelasnya yang tadi udah gue coba langsung ya Dan ini ada info launch nya seperti apa Kemudian daya nya seperti apa Oke bukannya keren Wah ini menggiurkan banget nih Ada kelas ekonomi nya juga Kalian bisa ngeliat review ekonomi kelas nya OnlyFound Airways ya di vlog saya yang beberapa waktu lalu Ini dia Network Star Alliance Dan ini terakhir ada mbak-mbak Anna yang murah senyum Sama jadwal Jakarta to Tokyo nya 3 daily non stop flights Dari Jakarta to Tokyo Narita Dan Jakarta to Tokyo Haneda Oke jadi ini Sekarang kita akan unboxing Amelie Tickets nya Halo guys Sekarang kita ada di kamar gue Dan seperti yang udah gue bilang Gue akan unboxing Amelie Tickets nya All Nippon Airways Dan selain itu Akhirnya gue akan unboxing Kinder Surprise Yang kalian udah tau di vlog gue yang sebelumnya Dari Banjarmasin Tapi sebelumnya kita unboxing Amelie Tickets nya dulu Seperti yang kalian udah tau gue dapet ini Dari Anna Travel Fair And Business Class Showcase Yang ada di Pullman Hotel Central Park Dan ini adalah Amelie Tickets Di Business Class nya All Nippon Airways Untuk Rutei Jakarta ke Tokyo Vice Versa Dan disini ada keterangannya sih Ada apa aja di dalamnya Tapi mendingan kita langsung buka aja ya Dia jadi dilapisin plastik Kita buka Ini dia Oh Agak keset Ini adalah Niels Yard Premedies Gue gak ngerti ini merk apa Mungkin kalian tau Terus ini disini Ada Logo Anna All Nippon Airways Sekarang kita buka ya Tadaaa Kita buka satu per satu ya isinya Wow Ini adalah Tooth Brush & Paste Keren banget Terus apa lagi kita tarik dari dalamnya Terus apa lagi kita tarik dari dalamnya Oh oke ini ada Eye Shade Warna biru gelap Warnanya Anna nih Sedia bagusnya bisa di Buka ya Jadi bisa diatur Coba ya Bagus Bahannya juga bagus ya Belakangnya nih Kita buka lagi Kita buka lagi ada apa lagi Di dalamnya Wow ada white tea facial mist Rehydrates All skin types Jadi ini buat semua Jenis kulit Facial mist Semprot-semprot kayaknya biar jadi seger ya Ini ada keterangannya sih Travel kit Ini isinya disini Keliatan Sama keterangannya sini ada Seperti Ini Oh ini ada earplugs Seneng ya Bukusnya tuh Waks gitu loh Gak keliatan murah Ini Wah Ini dia nih Ada Lip protection Kayaknya gue butuh banget Karena Ehm Apa Bibir gue kan kering banget nih Sheenat & Orange Kayaknya gue pengen buka deh Ini beloknya kita langsung pake aja Hmm Hmm Oke Ini berguna banget buat gue Karena bikin gue kering ya Terus ada apa lagi Yang pasir Ada hand cream Jadi selama di pesawat Biar gak kering Pake hand cream ini Oke Oke Itu dia semua isi dari Amelie ticketsnya A&A Jadi ini dia semua isi dari Amelie ticketsnya Only for Airways Simple tapi cukup berguna ya Earplugs, sikat gigi, eye shade, lip protection, hand cream, facial mist Great job Anna Tadaaa Sekarang waktunya kita unboxing Kinder Surprise Jadi ini Kinder Surprise ini gue dapet dari Mas Putra yang ada di vlog Banjarmasin gue Oke Beliau belinya C beliau Beliau belinya di USS Singapore Universal Studios Singapore Dan disini kita bisa lihat nih ada harganya 16.50 16,50 Singapore dollar Atau anggap aja ratenya 10 ribu ya Walaupun 10 ribu lebih sih hampir 11 ribu Jadi anggap aja ini harganya adalah 165 ribu Which is kalo dibagi 5 isinya Harga satuannya sekitar 30 ribuan lebih ya Jadi kalo boleh dibilang ini agak lebih mahal daripada harga satuannya Kinder Joy di Jakarta atau di Indonesia ya Yang dimana harga Kinder Joy di Indonesia adalah sekitar 11 ribu sampai 14 ribu Correct me if I'm wrong ya Komentar di bawah ini kalo ternyata emang harganya gak semurah itu kalo di Indonesia Jadi ini didapet dari USS Singapore Tapi gue personal pernah ngeliat ini di bandaranya Hongkong Jadi waktu ternyata kali gue ke Hongkong itu ada di tokonya Salah satu toko gitu ya ada yang jual ini juga Tapi waktu itu gue ngeliat harganya sih berapa Oke langsung aja kita buka ya Oh iya sebelum dibuka mau ngasih liat detail kerdusnya ya Ada tulisan exclusive to travelers Airbus inside 5 full collection Ini berarti isinya ada 5 pesawat Airbus full collection Jadi satu set lengkap ya isinya gak ada yang sama Dan ini ada Kinder Surprise world above the cloud Ini depan sampingnya ada si Kinder nya ya Terus ini import Iya ini import Singapore Di sisi ininya ada Nah ini bocorannya langsung ya isinya ada Lufthansa Singapore Airlines Thai Airways Kinder plane Sama Turkish Airlines Dan ini belakangnya Tuh Jadi nanti Isinya kayak gini nih Airbus A330 seri 300 Jadi ini isinya ada 5 Rencananya gue cuma akan unboxing 3 Karena yang satu akan gue kasih ke Mas Putra Karena katanya anaknya suka banget Kinder Joy Nanti gue kasih satu Dan satunya lagi tentunya adalah giveaway buat kalian Jadi mau tau caranya Nanti abis unboxing gue kasih tau caranya Supaya kalian bisa dapetin satu buah Kinder Surprise Edisi Airbus ini Langsung aja kita buka ya Bukanya buat mana nih Oh oke disini Sila tip ya tadi barusan udah gue buka Ini dia tulur-tulur Kinder Surprise Dia ala-ala ini ya Apa Cockpit gitu Cockpit panel Dan ini belakangnya Kita lihat dari segala sisi Oke Dan ini kerdusnya tadi Dalamnya template Jadi sebenernya ini Bakal bisa digunain juga Untuk displaynya ya Nanti kalau Ini kan koleksi ya disini koleksi Jadi nanti Pesawatnya itu Nanti bisa kita taruh di dalamnya ini Ada 54 Buat displaynya Nanti jadi nya kayak gini nih Keren kan Langsung aja gue ambil ya Yang paling bawah ini Kinder Surprise nya Kita buka satu dulu ya Oh ini Kayaknya agak beda sih Daripada Kinder Coy Yang biasa Karena ini ada lepisan kayak Aluminium nya gitu Ternyata langsung lepisan coklat loh ini Apakah gue harus makan langsung Apakah gue harus makan langsung Apakah gue harus makan langsung Di dalamnya ini ada telurnya Ini coklat deh kayaknya Hmm ini coklatnya Jadi ternyata beda ya sama Kinder Joy Enak Kalau Kinder Joy itu kan ada kayak tempat plastiknya gitu kan Dan bisa dibuka Kalau ini Ternyata Dia coklatnya udah bentuk tulur gitu Dilapisin sama si Aluminium foil ini Dan di dalam coklat ini Ada tempatnya lagi Dan ini Isinya pasti adalah Airbus Bismillahirrahmanirrahim Dapet yang mana ya Coba kita buka Oh gini bukanya Ternyata yang pertama ini adalah Singapura Airlines Tuh dia Pas banget Karena Singapura Airlines Ini adalah Pesawat favorit gue Mungkin kalian udah pada tau ya Kalau gue seneng banget sama Singapura Airlines Oh iya Ini kan isinya ada 5 Dan kebetulan semuanya itu adalah Members dari Star Alliance Jadi semua airline yang ada di Kinder Joy ini Di Kinder Surprise ini adalah Membernya Star Alliance Yang pertama adalah Singapura Airlines Jadi dia Tadi karena Biar muat disini Dia tadi kayak Ditekup gitu Terus kita harus Nyambungin sendiri gitu Terus disini ada Ini nih Wingsnya terpisah Jadi kita kayak harus ngerakit gitu Ini ada keterangannya sih disini Coba kita lihat ya keterangannya Ini dia Ini dia Satu set lengkap Ada apa aja disini Ini adalah yang Singapura Airlines Airbus A330 Ini dia port-portnya Nanti disusun kayak gini Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Coba kita rakit dulu ya Oke Sayapnya dimasukin kesini Terus disnap gitu ya Terus disambungin Ini ada Rego nya Lumayan detail sih Kalau menurut gue 9V STA Terus ini juga Ada winglet nya gitu Winglet nya A330 Sisi depannya gini Ini ukurannya boleh dibilang Mungkin sekitar Satu banding Seribu ya Sekitar segituan ya Satu banding seribu Lucu sih Dia ada logo Star Alliance nya Juga ada disini Thrill nya Terus di dalamnya juga ada Stand nya dia Buat berdiri Bisa disnap kesini Bisa disnap kesini Tuh keren ya Ada Stikel Airbus A330 Tangan gue gede banget ya Tuh keren ya Tuh Tantel di depan sini ya Jadi kayak gini Jadi kayak gini Eh bas A330 Sini aku rewai Oke buka aja nih Buka ya Yang kedua Random aja gue pilih Buka lagi Buka lagi Buka lagi Buka lagi Seperti yang tadi itu sama Ada aluminium foil nya Jadi langsung coquetin Dan coquetin gitu Masih dibuka aja Sudah masing Kira-kira apa nih ini Wow Lufthansa Gue seneng banget Karena Lufthansa ini juga salah satu favorit gue Jadi gue pernah on board di Lufthansa A340 Airbus A340 Dari Kuala Lumpur ke Jakarta Jadi itu adalah fifth freedom flight Yang waktu itu ada flight nya dari Kuala Lumpur ke Jakarta Dan gue sempet nyobain tuh Dan waktu itu gue seneng banget Karena dapet crew-crew nya yang masih muda Dan baik-baik Waktu itu gue inget banget Gue lagi rekam-rekam gitu Pake GoPro Dan mereka ngeliat tuh Kalo gue lagi ngerekam-rekam Dan tiba-tiba Abis itu Mereka ikutan kayak Pengen eksis juga gitu Ikutan di foto Pake GoPro Jadi akhirnya gue dipanggil Buat ke belakang Ke Geli Dan akhirnya ngobrol-ngobrol sama mereka Dan akhirnya Kita foto-foto Coba nanti ya Gue kasih insert Foto-foto sama crew nya Lufthansa Di A340 Lufthansa itu Nah ini dia udah jadi Gampang banget ya Rakit nya Lufthansa Airbus A330 Dan ada stand nya juga Oke ini yang kedua Lufthansa Jadi so far yang udah di unboxing Ada Singapore Airlines Dan ada Lufthansa Oke Jadi sisa ada tiga Harapnya dapet Thai atau Turkish Tapi kita coba liat ya Gue kira-kira ngambil yang mana nih Gue ngambil yang Pojok bawah sini deh Nih Kita buka dulu Masih sama ya Masih sama ya Ini yang cepat Ini dari Albumi Foil Cepat dulu Gampang banget sih Belahnya gitu Belah ke Masih ini Tadaa Kita liat isinya apa nih Oh my god Dapet Turkish Airlines Yeay Dapet Turkish Airlines Oke jadi Kebetulan banget Ini semua yang udah gue buka Sebenernya semua Iya sih Semua yang ada di sini Gue udah pernah naik Pesawatnya gitu Turkish Airlines Airbus A330 Gue udah pernah naik Waktu itu dari Dubai Ke Istanbul Waktu gue masih kerja di Dubai Kalo boleh dibilang Pengalamannya juga oke banget sih Naik Turkish Airlines Surprisingly Waktu itu Flightnya itu 4-5 jam gitu ya Dari Dubai Dan itu Dapet Amenity Kids Dan juga dapet Makanannya lumayan Dan waktu itu Gue berhasil untuk Cockpit Visit Jadi waktu itu Waktu nyampe di Istanbul Gue minta sama krunya Untuk Cockpit Visit Ternyata dikasih Seru Seru Ini kita rakit Isinya sama kayak yang tadi Cuman beda di liverynya aja Ini liverynya Turkish Airlines ya Ada Bunga tulipnya disini Terus ini ada wingletnya Warna merah Turkish Airlines Ada standnya juga Kayak tadi So ini dia Isi dari Kinder Surprise nya Ada Turkish Airlines Lucu-lucu gitu ya Walaupun kecil Tapi Lumayan detail Karena Chat liverynya sih Sama persis kayak aslinya Ada logo Star Alliance Ada Registration Code nya juga Tadi yang Singapore Airlines 9V STA Kemudian yang Lufthansa Ada Delta India Kilo Alpha DIK Kemudian yang Turkish Turkish Nah yang Turkish ini Rego nya Fanta Whiskey Whiskey Yankee Fanta Ternyata ini Rego nya masih Rego nya Airbus Gue gak tau kenapa ya Jadi disini sisa 2 Yang atas gue akan kasih ke Mas Putra Dan yang bawah ini Dan yang bawah ini Akan gue jadikan giveaway Nah Gue akan kasih tau caranya Gampang banget Nih ya Kalian harus cepet-cepet Isi di komentar video ini Tuliskan Airline-airline Star Alliance Apa saja yang udah pernah gue naikin Jadi cluenya itu yang tadi udah gue bilang di video ini Terus kalian bisa ngeliat di Youtube channel gue Ada Airline Star Alliance Apa Dan Kalo kalian follow instagram gue Di post-post yang zaman dulu tuh Mungkin kalian tau gue pernah naik apa aja Jadi kalo kalian pun gak tau Kalian bisa tebak-tebak aja ya Nah yang pertama kali jawab paling bener dan paling lengkap Akan dapet Kinder Surprise ini Yang paling cepat jawabannya paling bener Akan dapet Kinder Surprise ini Oke That's it for today Makasih udah nonton video gue Jangan lupa untuk Comment Like Dan subscribe ke channel gue Untuk video selanjutnya Bye bye